Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa biasa ditelepon ke sekolah tinggi perikanan pasar minggu jadi disini tuh pembiakan ikan tuh pemijahan ikan melalui sistem bedah kalau saya nggak tega saya nggak tega tadi diundang Bang nih Bang tolong diliput gini-gini biasa sama profesor disini Pabarkah di sekolah tinggi perikanan tuh tapi begitu saya datang telat mau praktek mau video-video telat cuma kalau mau teorinya sedikit ntar profesor ngomong tapi jujur kalau sih nggak tega jadi sila laki itu dibedah diambil spermanya ya gitu-gitu-gitu mau lebih jelasnya kita denger langsung aja kalau nggak mau eh kalau nggak suka kira-kira nggak butuh tahu hal-hal gini skip aja langsung tapi kalau mau nggak tahu seperti apa sih pemijahan dengan cara yang STP ini yang sekolah tinggi perikanan ini lakukan nih ikan-ikannya nih kalau saya lihat sih sepintas tadi pemijahan hasil ABCD kayaknya nggak terlalu pengaruh deh sama ikannya tingkat besarnya tingkat apa sama aja nah kita denger dari Profesor langsung Oke subscribe gratis tidak mengurangi apa-apa hanya klik subscribe lalu klik lonceng tidak mengurangi apa-apa gratis ingat itu gratis saling berbagi agar channel ini terus terbangun jadi memang sistem pembenian seperti kita ketahui bersama itu kan ada tiga ya yang alami kedua adalah yang semi buatan dan ketiga adalah yang buatan artifisial history itu misalnya kan gitu jadi kalau yang alami biasa udah banyak yang melakukan ya laki-perempuan disatukan satu tempat nanti setelah 24 jam apa 36 jam nah kalau yang semi alami ini santrakan sedikit aja ya singkat aja kalau semi alami kan yang jantan kita suntik pakai ovaprim yang betul juga kita suntik pakai ovaprim dengan dosis itu 0,2 mili per kilogram itu sedangkan kalau buatan ini kita agak rumit ya lebih rumit sedikit sih ya nggak rumit banget cuma nanti yang betinya ya setelah kita stripping atau kita urut sudah ada keluar telurnya nanti yang jantan kita itu kita pakai steam bedah karena spermanya itu kita ambil gitu ya kita ambil nanti kita potong kecil-kecil terus kita remas sampai keluar cairanya itu terus ditambah juga untuk pengencernya akuades terus NACL juga itu nanti dicampur antara sperma sama sel telurnya nanti ya tuang kita tebar di kolam penetasan itu nanti tunggu kira-kira 24 jam 36 jam insya lo akan menetas kurang lebih ya sekitar 8 bisa 80 90 bahkan 100% itu hasilnya memang lebih menjanjikan kalau buatan karena kita mau produksi berapa ratus ribu berapa juta tinggal kita hitung jantannya misalnya satu banding dua atau satu banding tiga karena secara teori kan kandungan sperma jantan kan satu ekor itu bisa ratusan ribu gitu loh tinggal kita mau produksi berapa gitu kalau daya tahan tubuh kalau menurut saya ini sama aja sama aja semuanya kan nanti sekalanya tinggal perawatan dari masing-masing pembudidaya sama aja kalau itu cuma untuk ngatasi permintaan besar dari kita punya banyak pelanggan mungkin kalau secara alami aja kan kurang gitu ya tapi kalau buatan kan kita bisa nih satu ekor betina kata menetas 50 ribu berarti kalau kita memproduksi 1 juta berarti 20 ekor betina tambah jantannya 1 banding 2 berarti jantannya berapa gitu udah itu aja karena kemungkinan menetasnya lebih besar lebih tinggi kalau kita pakai sistem yang buatan yang artifisial kalau secara itu sebetulnya kalau untuk betina itu bisa 15 kali dipicahkan dengan kita habis pemisahan tunggu masa maturasinya 1 bulan gitu ya kita kasih pakan yang berkualitas yang berprotein tinggi kayak kerang kayak pakan indu kan ada itu itu sebetulnya bisa kita untuk pijahkan lagi sedangkan kalau yang kita sistem buatan tadi itu kan dimatiin ya dibedah itu kita nggak rugi juga kan kalau kita lihat dari nilai ekonomisnya benihnya nanti kasih penjualnya yang itu induknya kan juga bisa dimasah divilet itu nggak ada ruginya gitu cuma mungkin kalau ada yang nggak tega bunuh apa kata bedah itu ya nggak papa itu pilihan anda masing-masing tapi kalau namanya bisnis ya itu sah-sah saja gitu loh halal gitu itu rekan-rekan semuanya salam sukses untuk kita semua merdeka ya pemirsa itu tadi dari Pak Barkah Profesor sekolah tinggi perikanan Jakarta pasar minggu kalau kalau merasa apa yang disampaikan yaitu bermanfaat kasih jempol kalau tidak bermanfaat abaikan gampang kan usikumu anafsi bitakolo dan saya berwasit kepada anda agar selalu bertakwa di jalan Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati